Intro Mayoritas penduduk di Wadesari, Tangerang Selatan, Banten ini bersuku Jawa. Kampung Jawa di pinggir ibu kota ini banyak dihuni seniman budaya Jawa. Mulai seniman wayang kulit, campur sari, gamelan, hingga reo ponorogo. Warga di kampung Jawa ini tidak hanya melestarikan kesenian Jawa, namun juga wajib menjunjung tinggi adat istiadat Jawa seperti gotong royong dan sopan santun. Terbentuknya kampung budaya Jawa Wadesari ini tidak terlepas dari peran Pak Nyaman. Dialah penggagas kampung ini. Bagi dia, budaya Jawa harus dibawa kemanapun pergi dan berada. Panyaman berusaha mengajarkan budaya Jawa ke istri dan anak cucunya. Sang istri yang berasal dari Sunda lama-kelamaan juga dapat beradaptasi dengan budaya Jawa. Setiap kali saya ditanya juga pakai bahasa Jawa, dan saya juga harus berusaha bisa jawab bahasa Jawa, walaupun saya bukan Jawa asli, tapi saya bisa jawab. Jadi saya dari kecil sudah dididik oleh orang tua mengenai budaya Jawa. Jadi tata kerama, unggah-ungguh, bagaimana kita beradaptasi dengan yang diunggah itu harus sesuaikan, sehingga budaya itu selalu kami bawa kemanapun kami pergi. Salah satu seni budaya Jawa di kampung Wadesari adalah Reok Ponorogo. Suharno mendirikan sanggar ini pada 1986. Dia memang sudah mengemari Reok sejak belia dan mewarisi darah seni dari keluarganya. Sanggar Reok milik Suharno dikenal baik dalam dan luar negeri. Prestasi ini hasil kerja keras dan latihan rutin anggota. Suharno juga memikirkan regenerasi kesenian ini. Dia memiliki murid dari usia belasan hingga sudah senior. Kali ini sanggar Reok akan tampil di acara ulang tahun ke-42 Wadasari. Selain untuk latihan, aksi ini untuk memperkenalkan budaya Reok ke masyarakat, khususnya anak-anak. Anak-anak sengaja memainkan pertunjukan Reok. Hal ini bertujuan melatih mereka tampil di depan umum. Menjadi pemain Reok memerlukan latihan rutin. Ada trik khusus untuk dapat mengangkat beban Reok yang beratnya lebih dari 50 kg. Bahwa Reok itu tidak tertutup untuk orang penurungku saja. Orang manapun silahkan, boleh. Intinya kita melestarikan budaya Reok ini jangan sampai punah. Karena ini kalau menurut kami peninggalan leluhur kita. Salah satu anggota bernama Fidi Saputra, dia bukanlah asli Jawa. Dia lahir dan besar di Palembang, Sumatera Selatan. Dia suka Reok karena memadukan seni dan kekuatan. Tidak mudah menguasai permainan Reok. Fidi pun dulu susah dan putus asa. Namun dengan tekad kuat dan dukungan seniornya, dia bisa menjadi pemain Reok. Awalnya susah banget. Itu buat kita ngejalanin. Awalnya itu susahnya, terus sakitnya badan kayak gimana. Karena emang kalau untuk di seni Reok sendiri, yang buat khususnya dadak berak itu, lumayan berat juga untuk bebannya. Anak-anak pun ternyata menggemari Reok. Selain turun-temurun dari keluarga, ada juga lahir dari kesadaran diri sendiri. Jika di kampung Jawa, Wadah Sari melestarikan tradisi dengan berbahasa Jawa dan belajar kesenian, begitu pula keturunan Tionghoa di kawasan Pecinan, Jakarta. Selain mempertahankan gedung peninggalan sejarah, mereka juga melestarikan kebudayaannya. Sampai saat ini, orang China itu kalau pergi kemanapun, selalu mereka itu membawa daun teh dan botol termos. Jangan lupa atas kemudian peninggalan sejarah, mereka juga melihat kemudian peninggalan sejarah, mereka juga melihat kemudian peninggalan sejarah. Terima kasih. Terima kasih.